Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Sumping selamat datang di channel Sunda Katresna Channel tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya Di sore hari yang cerah ini kita sudah berada di daerah Puspahiang Kita mengarah ke daerah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya Jadi perjalanan kita kali ini dari Puspahiang menuju ke Taraju Mari simak perjalanannya seputar daerah pelosok di Kabupaten Tasikmalaya Yang keindahan alamnya sangat bagus dan mempesona Di video yang kemarin saya berhenti di sebuah musola di sebelah kiri kita Nah ini yang kecil di bawah Kali ini kita akan melanjutkan ke daerah Taraju Dan inilah jalan di Puspahiang, jalan pedesaan Yang sekarang sudah bagus Yang dulu jalan ini Tarinjul, aduh Tarinjul naon atunya Tarinjul itu jalannya jelek, jedak-jeduk, jadi bukan asfal Hanya bebatuan saja yang sudah lumayan parah Namun sekarang sudah bagus, Alhamdulillah Jadi 3 tahun kebelakang, sekitar 3 tahun kebelakang jalan ini Jalan dari daerah Puspahiang menuju ke Taraju itu jelek ya Namun sekarang sudah ada pembangunan jalan di Kabupaten Tepatnya di daerah Puspahiang menuju ke Taraju sudah bagus Jadi saya cukup bersyukur karena daerah ini salah satu daerah yang indah Asri, sangat asri sekali Pedesaannya mempesona Apalagi nanti kalau sudah sampai di Taraju itu luar biasa Kenapa di Taraju itu ada kebun teh ya teman-teman Kebun teh macam di Puncak Cuma ini kebun teh di Tasik Malaya Tepatnya di Taraju Pokoknya tidak kalah indah Jadi teman-teman mesti mengikuti perjalanan saya dari Puspahiang ke Taraju Karena di sana ada surga tersembunyi Nah, dari sini kita sudah mulai menemukan jalan yang bolong Bolong-bolong ternyata jalan asfalnya hanya sampai sini Jadi ke sini kita tetap melewati jalan yang tarinjul Jedak-jeduk yang bolong-bolong Tapi tidak apa-apa ya Namun di depan nanti bakal bagus lagi kok jalannya Jadi tenang aja slow, santai Meskipun badan agak sedikit pegel ya nantinya epeknya Tapi tidak apa-apa Karena di sana kita bakal nemu pemandangan bagus Jadi teman-teman mesti sabar Seperti saya ya yang selalu sabar Bercanda deh, tidak apa-apa ya Tapi ini memang seru loh jalan ke sini Nah, ini sudah kita nemu lagi jalan bagus View-nya lihat Sebelah kiri kita Pesawahan dan perbukitannya yang hijau ya Nah, ini kita melewati jembatan Nanti di depan juga nanti bakal nemu lagi jalan jelek lagi Ini masih di daerah Puspahyang ya Menuju ke daerah Dedel Nah, ini Ini kita sudah masuk daerah Dedel ya Dedel itu Setelah Puspahyang ya Nggak tahu Dedel itu kecamatan Puspahyang atau apa ya Pokoknya daerah Dedel ini Ini memang agak gersang ya Tapi kesininya Lihatlah pemandangan di pedesaan ini Luar biasa Tasik Malaya Indah banget Top banget pokoknya untuk pedesaannya Nah, habis ini Kita bakal nanjak ya teman-teman Siap-siap pokoknya kita bakal nanjak yang panjang banget Nah, di depan Di sebelah kanan kita ini adalah Masjid Besar Dedel Atau Masjid Agung ya Dan di sebelah kiri kita itu juga Itu kantor desa Dedel ya Nah, dari sini kita nanjak Bismillahirrahmanirrahim ya Kita mulai nanjak dari sini Ini baru permulaan Karena menuju ke Taraju itu Kita mesti melewati tanjakan yang panjang Dan curam Jadi harus hati-hati Dengan lunggak lenggok jalannya Jadi jalannya kecil Tapi banyak tikungannya Dan sambil nanjak Ini nikmat sekali Nah, ini ada truk ya Kenapa ini gak kuat naik kayaknya Gak tahu kenapa Karena memang ini selain nanjak Sambil menikung juga di sini Nah, jadi teman-teman Ini ada jalan yang ke arah kanan Itu adalah ke daerah Apa? Saya lupa lagi Saya suka lupa ya Oke, jadi itu adalah Jalan ke arah daerah Mandala Yang tadi dari Pasar Puspahyang yang lurus Itu menuju daerah Mandala Yang mana daerah Mandala itu Jalannya jelek sekali dulu Oke, nah sekarang kita udah berada di pertigaan Untuk yang ke arah kiri Itu adalah ke daerah Sodonghilir Yang mana daerah Sodonghilir ini Menghubungkan ke daerah Karangnunggal Yang pengen tahu daerah Karangnunggal Pokoknya teman-teman Yang udah menyimak trip saya di Karangnunggal Pasti tahu Ini ke daerah Karangnunggal Nanti melewati Yang pasti saya lupa lagi Yang pasti ini adalah Dari Sodonghilir itu Ke daerah Karang Karangnunggal pokoknya Nggak akan nyasar deh Oke, nah ini Kita udah berada di Daerah Dedel Ini tanjakan Soalnya ini gimana Ya maksud saya Aduh malang ngerti ya Saya kan bahasa Sunda Ini turunannya tajam Turunan yang tajam dan menikung Jadi teman-teman harus hati-hati disini Kalau teman-teman dari arah Taraju Menuju Tasikmalaya Ini nanjak banget Yang pasti Harus hati-hati Nah disini spotnya Untuk perjalanan itu Terasa berkesan ya Kalau saya disini ya Karena ini satu-satunya Yang dengan tikungan tajam Turunan yang tajam Tapi dengan pemandangan indah tentunya Khas pedesaan Jadi saya mah suka ya Kalau jalan-jalan ke pedesaan Seperti ini Nah ini juga disini Tanjakan sambil menikung Pokoknya deh Kalau ke daerah Taraju ini Lewat sini itu Udah pasti banyak Tanjakan sambil menikung Jadi harus kuat mental ya Kalau diajak ke sini Kalau teman-teman yang nggak biasa Jalan yang seperti ini Harus banyak-banyak istighfar deh Banyak-banyak sabar Soalnya ya Emang gitu jalannya Nah ini juga masih panjang Teman-teman ya Tanjakannya Tidak ada apa-apanya Dibangin di grup Gimana teman-teman Sudah menyimak tanjakan tadi Nah ini kita akhirnya Akhirnya kita sudah agak Lumayan santai ya Karena tanjakannya udah Nggak setajam tadi Dan kita sudah memasuki Pemukiman disini Jadi lumayan agak rame Dan cuaca pun mulai kembali cerah Ini kita sekitar jam 3 Apa ya Pokoknya sebelum asar deh Kita ini jalan disini Melewati jalan sini Nikmat sekali Untuk suasana pedesaannya Di sore hari ini Luar biasa Untuk daerah Puspahyang Daerah Dedil Dan Taraju Jadi kita ini Akan segera menuju Ke daerah Taraju Oke Dan kita sudah sampai Di Taraju ini ya Sebetulnya teman-teman Sebentar lagi Kita akan Melewati Kebun teh Nah Di depan Sebenarnya ini Di kiri kita Ini adalah Kebun teh Cuma belum seberapa Luas Kalau dari sini ya Karena ini baru Permulaan saja Memang ke sini Jalannya agak sedikit tuh Ada yang Tarinjul Bolong-bolong ya Gak apa-apa Nah di sebelah Kiri kita ini Ada desa ya Desa Dan ini adalah Juga SMA SMA Taraju Oke Jadi kita sudah memasuki Ini adalah Daerah Taraju Nah di depan Di depan ini Yang ke arah kiri Itu ke daerah Sodong Hilir Bisa ya Dari sini ke daerah Sodong Hilir Lewat sini Oke Di sebelah kanan Ini adalah Koramil Taraju Ya Dan di depan Kita nanti ada Pertigaan Nah ini di sebelah kiri lagi Ini adalah Polsek Ini adalah Di pertigaan ya Oke Sebelah kiri ini Ini adalah jalan ke Pasar Taraju Oke Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menyaksikan Perjalanannya Karena Takut terlalu lama Untuk videonya Jadi kita Bakal lanjut lagi Besok Ke Kebun tehnya Yang indah Mempesona Tetap ikuti perjalanan Di channel Sunda Katerna Terima kasih Jangan lupa bahagia Karena tujuan hidup Untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih